Tengkorak Maut Jelit 11. Dengan perasaan apa boleh buat Hon Xiong Kiai berkata, beberapa waktu berselang aku pernah mendapat budi kebaikan dari nonago karena itu, karena itu engkau hendak membalas budi kebaikannya itu, kalau tidak tak nanti sikapmu begitu gelisah bercampur cemas dengan mulut membungkam Hon Xiong Kiai mengangguk diam-diam ia merasa kagum atas ketajaman matu nenek tua ini serta kecermatannya untuk menilai keadaan. Kek koan apakah engkau dengan tulus ikhlas hendak menyelamatkan jiwanya terdengar nenek tua itu bertanya kembali. Tentu saja engkau sudah menikah belum tentang soal itu, bertunangan pun belum masa sudah menikah apa maksud ciam poe mengajukan pertanyaan itu tentu saja aku punya alasan-alasan tertentu untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan tersebut, engkau sudah punya kekasih atau belum ciam poe, terus terang saja ku katakan terhadap Orang perempuan ihm sebetulnya saja aku tak tertarik, bahkan boleh dibilang mendekati kata benci sebetulnya pemuda itu mau mengatakan perasaan batinya itu dengan kata-kata yang jauh lebih tajam, tetapi secara tiba-tiba ia teringat bahwa pihak lawan juga merupakan seorang perempuan karena itu terpaksa ia harus memperlunak perkataannya. Oh 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 jadi kalau begitu engkau belum punya istri maupun kekasih selah seng nenek menegaskan. Han Xiong Pie mengangguk tanda membenarkan. Wah kalau begitu persoalan ini gampang sekali diselesaikan, gampang diselesaikan apa maksudmu? Tanya seng pemuda keheranan. Bukankah engkau hendak membalas budi kebaikannya itu sedikit pun tak salah, aku memang ada maksud untuk menyelamatkan jiwanya. Bagus, kamu memang baik hati tapi untuk menyelamatkan selembar jiwanya apakah engkau bersedia mengorbankan segala sesuatunya mengorbankan segala sesuatu benar pengorbanan dalam bentuk apa menjadi suami istri dengan dirinya? Sekujur badan Han Xiong Kiai gemetar keras, ia mundur tiga langkah ke belakang dengan tindakan lebar seakan-akan pemuda itu tak percaya dengan pendengarannya sendiri. Chiang Pue apa, apa yang kau katakan serunya dergan hati terkesiap? Menjadi suami istri dengan dirinya pada saat ini juga tegasnya dalam satu jam ini. Ki, ki, kenapa ha, harus begitu untuk menyelamatkan jiwanya? Aku sama sekali tidak mengerti akan perkataanmu itu, barang siapa terkena racunjit bin San kecuali berbuat begitu. Tiada obat lain yang dapat menyelamatkan jiwanya apakah engkau bersedia menolong jiwanya bagaikan disengat kalah sekujur badan Han Xiong Kiai gemetar keras badannya merinding dan bulu kuduknya pada bangun berdiri. Aku, aku, tak tak mungkin akan melakukan perbuatan yang tolol itu kalau begitu maafkanlah Daku, aku tak bisa membantu dirimu untuk menyelamatkan jiwanya lagi kata seng nenek dengan dingin mulai sekarang bersiap-siap pah untuk mengatur soal memakamkan jenazahnya. Habis berkata ia bangkit berdiri dan siap berlalu, keringat dingin sebesar kacang hijau mengucur keluar tiada hentinya membasai tubuhnya yang gemetar pemuda itu tak sudi menikah dengan gadis tersebut tapi ia adalah cuan penolong yang pernah menyelamatkan jiwanya ia tak tega gadis itu mati dalam keadaan mengenaskan. Ciam puat tunggu sebentar, kau, kau, jangan pergi dulu akhirnya pemuda itu berseru. Jadi engkau telah menyanggupi selain melakukan perbuatan tersebut, apakah ada care lain yang bisa digunakan untuk menolong jiwanya aku bersedia untuk mengorbankan segala apapun ada Han Xiong Kiai amat kegirangan, buru-buru dia berseru, bagaimanakah caranya kalau engkau merasa tega hati, sekarang juga carilah seorang pria lain yang memiliki tenaga dalam sebesar seratus tahun latihan untuk menggantikan kedudukan Han Xiong Kiai terbungkam dalam seribu bahasa. Bicara menurut perasaan hati kecilnya dan jiwa sebagai seorang pendekar ia merasa keberatan untuk berbuat demikian. Dan di samping itu dalam waktu singkat dia harus pergi kemana untuk mencari seseorang yang memiliki tenaga dalam sebesar seratus tahun tenaga latihan bersediakah orang ini untuk melakukan perbuatan semacam itu. Dalam pada itu paras muka gosyao bia dari semu merah telah berubah jadi kehitam-hitaman, napasnya mulai memburu dan agak tersengkal. Dengan suara dalam nenek tua itu berkata kembali, bagaimanakah keputusanmu aku harap engkau segera menetapkan, mungkin tidak sampai satu jam kemudian ia bakal mati secara mengenaskan, aku tahu di antara kalian memang tak ada dasar cinta, peristiwa ini mungkin dilakukan terlalu tergesa-gesa, tapi engkau mesti ingat bahwa tindakan ini dilakukan untuk menyelamatkan jiwanya, untuk membalas budi kebaikan yang pernah kau hutang darinya, di samping itu dia toh putri dari ketua perkumpulan Pat Gipang, paras mukanya tidak termasuk jelek, apakah engkau merasa bahwa gadis itu tak pantas jadi bini muhan syong kiai merasakan hatinya amat sakit bagaikan ditusuk oleh pisau yang amat tajam, mimpi pun ia tak menyangka bakal terjadi peristiwa semacam ini. Untuk menyanggupi permintaan tersebut hati kecilnya merasa tak bersedia, untuk menampik, ia merasa kasihan melihat tuan penolongnya sebentar lagi harus mati secara mengenaskan. Sementara ia masih bingung dan tak tahu apa yang mesti dilakukan, untuk kesekian kalinya nenek tua itu mendesak kembali. Waktu telah mendesak sekali, apakah engkau telah mengambil keputusan han syong kiputar otaknya keras-keras, ia memandang sekejap ke arah wajah gos yaubi yang telah berubah jadi merah menghitam. Akhirnya timbulah kasehan, ia ambil keputusan untuk berkorban demi keselamatan gadis tersebut. Baiklah ia berseru sambil mengangguk. Secepat kilat nenek itu merogoh sakunya dan ambil keluar sebuah botol porselen kecil, dari botol itu ia tuangkan tiga butir PLT berwarna hijau dan dimasukkan ke dalam mulut gos yaubi. Kemudian jari tangannya menari serta melepaskan 18 totokan kilat. Semua totokan dilakukan dengan kecepatan yang sukar diikuti dengan pandangan dan ketetapan yang mengagumkan. Selesai melakukan kesemuanya itu dengan muka serius pesannya kepada si anak muda itu. Ingatlah baik-baik, saat inilah kesempatan yang paling baik bagimu untuk membalas budi kebaikan yang pernah kau peroleh dari dirinya dan mulai hari ini engkau tak boleh melakukan perbuatan-buatan yang menyakitkan hatinya lagi sebab ia sudah menjadi istrimu, jika engkau tidak melaksanakan kesemuanya itu maka akulah yang menanggung semua dosa dan kesalahan ini. Ciam Puei, bolehkah aku tahu siapa namamu tentang soal ini? Nenek tua itu ragu sejenak aku si ong orang-orang persilatan menyebut diriku. Nenek ong engkau boleh memanggil aku dengan sebutan itu saja. Han Siong Kiei mengambil setahil perak dan diangsurkan ke depan katanya dengan halus. Ciam Puei jumlah yang sangat kecil ini harap diterima sebagai biaya pengobatan Haaah, 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 haaah tidak usah pengobatan yang kulakukan saat ini akan kuanggap sebagai batuan sukarela seru seng nenek sambil tertawa nyaring Semoga kalian berdua hidup rukun dan damai hingga akhir hayat nanti Selamat tinggal dan jangan lupa kalau waktu sudah tak banyak lagi Habis bicara dia ambil gulungan kain di ujung ruangan dan berlalu dari ruangan tersebut Di luar pintu kamar seorang gadis baju hitam telah menanti kedatangannya Ia melihat kemunculan nenek tua itu dengan suara setengah berbisik Segera tanyanya, ibu, apakah semua urusan telah beres HMM beres? Perbuatanmu ini apakah tidak terlalu, nak, terpaksa aku harus berbuat demikian Aku khawatir jika sampai terjadi hal yang tak kuinginkan itu Tapi apakah mereka bisa bahagia? Aku rasa bisa suara itu kian lama kian lirih akhirnya lenyap dari pendengaran Han Xiong Kiai sebagai seorang pemuda yang memiliki tenaga dalam sebesar 200 tahun latihan Memiliki ketajaman metu dan pendengaran melebih siapapun Kendati bisikan yang dilakukan ibu dan anak di luar pintu itu dilakukan dengan suara lirih Namun semua pembicaraan berhasil didengar dengan amat jelas Sekujur badannya kontan gemetar keras Tiba-tiba satu ingatan bergelebat dalam benaknya Ia merasa amat kenal sekali dengan suara itu Bukankah suara itu adalah suara dari Osim Jim Orang yang ada maksud Beserta ibunya Suhun Jin Orang yang kehilangan Sukma Mengapa mereka berdua harus mengatur ke semuanya ini? Ia berkelebat ke arah pintu dan mengejar keluar Namun bayangan orang yang kehilangan Sukma berdua telah lenyap tak berbekas Dengan perasaan bimbang bercampur curiga Akhirnya si anak muda itu harus balik kembali ke dalam kamar Apakah aku harus melakukan perbuatan seperti apa yang dianjurkan Oleh orang yang kehilangan Sukma ingatan tersebut berulang kali berkecamuk dalam benaknya Butiran keringat sebesar kacang kedelai mengucur keluar tiada hentinya Pelbagai pikiran yang saling bertentangan berkecamuk dalam seluruh benaknya Ketika sorot matanya berpapasan dengan wajah Goh Siaw yang berbaring di atas pembaringan Hampir saja pemuda itu Bersorak kegirangan Ia temukan paras muka yang berwarna merah Semuka hitam hitaman itu sudah lenyap tidak berbekas Hal ini membuktikan bahwa tiga buti robot yang diberikan orang yang kehilangan Sukma telah menunjukkan reaksinya Dengan hati berdebar keras ia duduk di samping pembaringan sambil menantikan perubahan selanjutnya Pemuda itu ambil keputusan untuk menunda pelaksanaan niatnya tersebut sambil menunggu perkembangan lain Pelbagai ingatan berkecamuk dalam benaknya Ia mulai berpikir apa sebabnya orang yang kehilangan Sukma membohongi dirinya Serta mengatur siasat agar dia kawini Goh Siaw B Suatu persoalan yang rumik dan diliputi oleh suatu tanda tanya besar Mengapa orang yang ada maksud mengatakan Untuk menjaga segala kemungkinan Kemungkinan apakah yang bakal terjadi Diam-diam pemuda itu bersyukur karena ia belum mengawini gadis itu secara gegabah Kalau tidak entah bagaimanakah akibatnya Seperminum teh kemudian, Goh Siaw B mulai menggerakkan tubuhnya dan membuka sepasang matanya kembali Nonagau, akhirnya engkas miuh juga, seruhan syong kie tanpa sadar Pertama-tama Goh Siaw B ditemukan dirinya di atas pembaringan Ketika ia berpaling ke samping maka ditemulah seorang pemuda asing yang berwajah penyakitan duduk di hadapannya Tanpa terasa ia menjerit lengking dan loncat bangun dari atas pembaringan Dengan rasa terkesiap curiga bercampur tak habis mengerti Ia tata pemuda di hadapannya itu tanpa berkedip Kau, kau, siapakah kau malaikat penyakitan apa malaikat penakit? Dengan hati terkesiap Goh Siaw B mundur satu langkah ke belakang Sedikit pun tidak salah Lalu, lalu dimanakah kita berada saat ini rumah penginapan sekujur badan Goh Siaw B Gemetar keras suatu perasaan halus Seorang gadis darah itu tanpa sadar memeriksa pakaian yang dikenakan olehnya Sewaktu menyaksikan pakaian bagaian dadanya telah terbuka Pandangan matanya jadi gelap dan hampir saja ia roboh tak sadarkan diri Rasa malu dan gusar berkecambuk jadi satu dalam dadanya Tiba-tiba ia membentak keras Bajingan keparat Aku akan beradu jiwa dengan diri Mohon Siong Kye terperangah Belam sebuah pukulan yang amat keras bersarang di atas bahu pemuda itu Dan belam kembali pukulan lain menghajar dadanya Dalam keadaan tertegun bercampur kaget si anak muda itu sama sekali lupa untuk mengerahkan tenaga guna melawan hajaran-ajaran yang dilontarkan ke atas tubuhnya itu tanpa dapat dikuasai Ia terdorong mundur sejauh tiga langkah ke belakang Sementara itu, ketika Go Xiaobi melihat pihak lawan sama sekali tidak melakukan pemelaan terhadap serangannya Ia jadi terperangah dan hentikan serangannya setelah membereskan pakaiannya bagian dadanya yang terbuka Ia tetap wajah lawannya tajam-tajam kemudian sambil menuding ke muka teriaknya keras Malaikat penyakit, aku bersumpah tak akan hidup berdampingan dengan dirimu Butiran air matu jatuh berlingang membasai pipinya Ia mengira kesucian tubuhnya telah ternoda di tangan lawan Han Xiong Kiai sendiri sebetulnya hendak melepaskan topeng kulit manusia yang dikenakan olehnya Tapi setelah berpikir sebentar ia segera batalkan niatnya itu Sebab orang yang ada maksud pernah berpesan kepadanya bahwa manusia berwajah dingin sudah mati Sambil tertawa getir ujarnya, Nona Gau, duduklah dahulu dan mari kita perlahan berbicara persoalan ini Apa dari mana engkau bisa tahu kalau aku Shigro Nona? Pikirlah kembali, apa yang kau alami setengah hari berselang rasa sanksi dan bingung terlintas di atas wajah Go Xiaob Ia dapat merasakan bahwa malaikat penyakit yang berada di hadapannya tidak mirip seorang pemuda yang bermoral bejat Maka setelah mendengar perkataan itu, darah tersebut mulai duduk tenang dan mengingat kembali kejadian yang telah dialaminya beberapa waktu berselang Ia masih ingat ketika dirinya dikejar-kejar oleh seorang kakek baju hijau dan seorang busu baju hijau Setelah tertawan tiba-tiba hidungnya mencium bau harum yang sangat aneh dan kesadarannya seketika lenyap tak berbekas Gadis ini mulai berpikir kenapa ia berada di tempat ini dan dari mana pula pemuda berwajah penyakitan itu bisa tahu kalau dia Shigro Dalam pada itu darah tersebut sudah merasa yakin bahwa tubuh bagian bawahnya tidak menunjukkan gejala kelainan atau rasa sakit Bahkan gaun yang dia kenakan masih utus sama sekali ini membuat hatinya agak lega Dari perubahan wajah gosiau bisianak muda itu pun sudah tahu bahwa darah tadi mulai mengenang kembali peristiwa yang telah menimpa dirinya Ia lantas berkata ketika aku sedang melakukan perjalanan ku temui nona sedang diculik oleh para durjana dari istana hawanan Mokiong Karena itu titik ooo jadi siangkong yang telah menyelamatkan diriku benar Aku kasihan melihat nona menderita di tangan lawan maka aku telah menyelamatkan dirimu Ma'ah, kalau begitu akulah yang telah salah menuduh diri siangkong dengan pikiran yang bukan-bukan Bila aku telah melakukan kekerasan kepada mu harap siangkong bersedia memberi maaf Habis berkata ia memberi hormat Dengan cepat Han Xiong Kie menyingkir ke samping Nona tak usah banyak adat serunya Pemuda itu pun segera menceritakan bagaimana ia telah membawa gadis itu ke situ untuk mencari pengobatan Tentu saja ia telah merahasiakan persoalan tentang permintaan dari orang yang kehilangan sukma untuk mengawini gadis itu Selesai mendengarkan kisah tersebut Goh Siaw Bi merasa amat berterima kasih sekali Kembali ia memberi hormat sambil berkata Budi kebaikan siangkong suatu ketika pasti akan ku balas terimalah penghormatanku ini Tak usah kau lakukan kesemuanya itu Buru-buru Han Xiong Kie goyangkan tangannya berulakali Anggaplah kesemuanya ini sebagai takdir dan justru karena peristiwa ini juga Aku pun bisa membalas kebaikan Budi yang pernah kau lepaskan beberapa waktu yang lalu Goh Siaw Bi terperangah Ia membelalakan matanya lebar-lebar dan berseru dengan hati tercengang Siangkong, apa, apa yang kau ucapkan Han Xiong Kie merasa bahwa ia telah salah berbicara Buru-buru serunya kembali Nona, apakah engkau kenal dengan manusia berwajah dingin Han Xiong Kie pucat pasti selembar wajah Goh Siaw Bi mendengar nama itu Tubuhnya mundur dengan sempoyongan Jawabnya dengan sedih, kenal, tapi dia Dia telah mengalami nasib yang jelek dan meninggal dunia Han Xiong Kie merasa tak habis mengerti Ia tak tahu kenapa Goh Siaw Bi begitu terpukul hatinya mendengar ucapan tersebut Karena pandangan yang sempit dia merasakan anti perempuan yang berkecamuk dalam dadanya Membuat pemuda itu tak mampu meresapi perasaan antara pria dan wanita Dengan nada dingin katanya, benar, nasibnya memang jelek dan kematian yang menimpa dirinya Hampir boleh dibilang sama sekali di luar dugaan siapapun Bab 23 Siang Kong apa hubunganmu dengan dirinya tanya darah itu Saudara sehidup semati Oh oh oh, jadi dia, dia, adalah saudara angkatmu Han Xiong Kie mengangguk dingin Ujarnya kembali, sudah lama berselang ketika ia dihantam oleh musuhnya hingga tercebur ke dalam sungai Aku dengar jiwanya ditolong Oleh seorang ona atas peristiwa itu saudaraku selalu mengingat dan mengenangnya dan seringkali membicarakan dengan diriku Sekarang ia telah mati Maka sudah sepantasnya kalau akulah yang membayar budi pertolongan yang kau lepaskan kepadanya Dengan sedih gau siaubi menghela nafas panjang Aai, Siang Kong keliru besar Aku melepaskan budi bukannya mengharapkan pembalasan Lagipula aku bisa menolong jiwamu Hal itu hanya terjadi karena kebetulan Karenanya tak dapat dikatakan sebagai budi atau hutang Justru hari ini akulah yang telah berhutang budi terhadap diri Siang Kong Oh 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 Bukannya aku bermaksud begitu Sahabat karibku itu paling mengutamakan membedakan mana budi mana dendam Sedang aku, belum habis ia berkata Tiba-tiba dari halaman luar berkumandang datang suara gelap tertawa yang amat keras dan menggetarkan seluruh hangkasa Diikuti seseorang dengan suara yang berat berteriak Malaikat penyakit Ayuh keluar untuk berbicara sekujur badan Honsiong Kiai bergetar keras Segera pikirnya di dalam hati Kurang ajar manusia dari manakah yang telah mengejar diriku sampai ke sini Igo siaubi pun kelihatan agak tercekat hatinya Ia segera berseru Siang Kong Ada orang menantang dirimu Honsiong Kiai mengangguk dan seberang melangkah keluar dari ruangan Di tengah halaman ia temukan seorang imam berjubah abu-abu yang mempunyai perawakan badan setinggi 8 depa Berdiri sambil melotot gusar ke arahnya Sepasang matanya melotot bagaikan biji gundu Tampangnya bengis dan menyeramkan si anak muda itu jadi keheranan Pikirnya, heran aku sama sekali tak kenal dengan hidung kerbau ini Kenapa ia datang mencari gara-gara dengan aku dalam pada itu imam tersebut Dengan suara yang keras bagaikan geledek telah berseru kembali Apakah engkau adalah malaikat penyakit yang baru saja munculkan diri di dalam dunia persilatan Tidak salah? Tolong tanya siapakah diri Toti yang aku adalah malaikat raksasa Leng Bengcu dari Partai Hong Tong, bolahkah aku tahu ada urusan apa Toti yang datang mencari diriku Aku harap engkau bersedia menuju ke pantai sungai kurang lebih limali di luar kota Tahan siang kye tercengang bercampur tidak habis mengerti Ia tak tahu apa sebabnya Partai Hong Tong mengutus jago lihainya untuk mencari gara-gara dengan dirinya Apakah aku boleh tahu ada urusan apa kau mencari aku tegurnya dengan suara dingin Malaikat raksasa Leng Bengcu tertawa seram Heeh, 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 sampai waktunya engkau akan tahu sendiri Sekarang maafkanlah kalau terpaksa pintu akan jalan lebih dahulu Tanpa banyak bicara ia putar badan dan berlalu dari situ Di atas lantai bekas tempat yang dilalui olehnya tersisalah bekas-bekas telapak kaki sedalam satu cun Han Siang kye tertawa dingin Sekarang ia telah menduga bap-bap pihak lawan datang untuk mencari balas Hanya ia tak habis mengerti dari mana munculnya dendam tersebut Kini luka yang diderita Go Xiaobi telah sembuh Aku memang sudah sepantasnya untuk meneruskan perjalanan pikirnya di hati Tapi sebelum ia berangkat tinggalkan tempat itu Dari arah belakang telah berkumandang suara teguran dari Go Xiaobi Siang kong, apa yang telah terjadi oong hata apa-apa Hanya suatu perjanjian yang harus segeraku penuhi menurut penglihatanku Imam tersebut mengandung suatu maksud yang tidak benar Lebih baik tak usah kau guberis Han Siang kye tertawa-tawa Aku rasa kejadian ini hanya suatu kesalahpahaman belaka Nona maafkan daku, sekarang aku ada urusan penting yang harus segera diselesaikan Selamat tinggal Nona dan sampai jumpa kembali lain waktu bicara Sampai disitu ia segera memanggil pelayan dan membereskan rekening kamarnya Go Xiaobi seperti mau mengucapkan sesuatu Wajahnya sedih sekali namun tak sepatah kata pun yang meluncur keluar Setelah tertegun beberapa saat akhirnya dia berkata Siang kong, benarkah engkau adalah saudara sehidup semati dengan Han Siang kye sedikit pun tidak salah Tentunya Siang kong mengetahui juga bukan asal usulnya Tentu soal ini kenapa sih Nona menanyakan persoalan itu Air mata mengembang dalam kelopak matu Go Xiaobi dengan sedih jawabnya lirih Terus terang ku katakan Siang kong aku telah serahkan hatiku kepadanya Bagaikan disambar petir di siang hari bolong Han Siang kye merasa amat terperanjat sekali Untuk beberapa saat lamanya ia terpaku dan berdiri termanggu-manggu Sedari kapan bibit cinta itu mulai bersemi Apakah sejak ia beristirahat selama tiga hari di kamar tidurnya itu? Nona engkau telah serahkan hatimu kepadanya Pemuda itu berseru tertahan benar sejak aku selamatkan jiwanya dari dalam sungai Dan merawat dirinya selama tiga hari di kamar tidurku Aku telah bersembah yang di depan meja abu ayahku dan menyerahkan hatiku padanya Han Siang kye merasakan jantungnya berdebar keras Persoalan ini betul-betul merupakan suatu persoalan yang memusinkan kepalanya Diam-diam ia bersyukur karena ia telah berubah wajahnya Dan pihak lawan pun sudah menyaksikan sendiri liang kubur yang digunakan untuk mengubur jenasahnya Kalau tidak pemuda itu tak dapat membayangkan sampai di manakah kesulitan yang bakal dia alami Andai kata gadis yang mengutarakan isi hatinya adalah gadis lain Mungkin pemuda itu hanya tersenyum belaka tapi pihak lawan pernah melepaskan budi kebaikan kepadanya Dengan suara dalam segera ujarnya, sungguh tak beruntung, ia sudah mati benar Ia telah mati, tapi aku telah serahkan seluruh jiwaragaku kepadanya Karena itu aku hendak mengorbankan seluruh kehidupanku untuk berbakti kepada keluarganya Air mati yang mengembang dalam kelopak mata, akhirnya menetes juga membasai pipinya Han Xiong Kye terharu dan badannya gemetar keras Dia paling benci kepada kaum wanita tapi perasaan cinta yang Begitu suci dan murni yang diutarakan gadis itu telah mencair di hatinya Hampir saja ia hendak lepaskan topeng kulit manusia yang dikenakan di wajahnya Tapi setelah berpikir sebentar akhirnya ia batalkan niatnya itu Dengan nada suara setenang mungkin dia berkata Cinta suci yang Nona perlihatkan benar-benar mengagumkan Sukma yang ada di dalam baka pasti akan tersenyum setelah mengetahui akan hal ini Sayang rasa cinta Nona yang begini murninya Aku tak dapat disalurkan sesuai dengan apa yang Nona harapkan Kenapa? Sebab dia tak punya rumah dan tak punya keluarga Di kolong langit hanya hidup sebatang kerogos Siobit tak dapat menahan rasa sedihnya lagi Ia menangis terisak ujarnya Oh oh aku tak menyangka kalau asal usulnya begitu menyedihkan dan patut dikasihani Sekarang aku pun hidup sebatang kerogos Ibuku telah lama meninggal, ayahku juga mati di tangan orang sampai Sampai, impianku yang terakhir pun ikut lenyap dan musnahon Siong Tia merasakan tenggorokannya tersumbat dan seakan-akan hendak menangis Ia berharap segera tinggalkan gadis itu karena ia takut terlalu lama berdiam Ia takut ia tak dapat menahan pergolakan perasaan dalam hati kecilnya Di samping itu dia pun berharap cepat-cepat membuka tabir rahasia yang menyelimuti tantangan dari pihak Hong Tong Pia itu Dengan cepat ia alihkan pembicaraan ke soal lain dan berkata Nona Gau, tahukah engkau bahwa Han Siong Tia mempunyai sesuatu rahasia hati yang amat besar Rahasia apa sepanjang hidupnya dia paling, paling benci berhubungan dengan kaum wanita Atau bicara dengan kata yang lebih tak sedap didengar Ia paling benci dengan kaum wanita Kenapa? Tanya Gau Xiaobi terperangah Mungkin ia pernah menderita sesuatu macam pukulan batin yang hebat Dan pukulan batin yang amat parah itu datangnya dari kaum wanita Bagaimanakah duduk persoalan yang sebenarnya aku tak begitu jelas Tapi aku menguasai penuh akan wataknya ini Sungguhkah hal ini aku tidak akan membohongi diri Nona mau tak mau Gau Xiaobi harus mempercayai perkataan itu Ia masih ingat dengan jelas sikap dan nada ucapan Han Siong Kiai Sewaktu meninggalkan pesang grahan Teng Tu Siao Chu tempoh hari Semuanya menunjukkan sikap yang begitu dingin hingga menggidikan hati Ia seberang mengangguk dan menjawab Mungkin apa yang kau ucapkan memang benar-benar merupakan kenyataan Tapi sekarang dia telah mati Rasa cintaku kepadanya pun hanya selalu kusimpan dalam hati Aku tak pernah menunjukkan perasaanku itu dihadapannya Mungkin disinilah letak keberuntunganku Hingga tak usah dipandang dan dihadapi dengan sikap dingin Ucapan Nona sangat mengharukan hatiku Semoga engkau bisa baik-baik jaga diri Selamat berpisah budi kebaikan siang Kong tak akan ku lupakan untuk selamanya Nona terlalu serius di tengah pembicaraan tersebut Tubuhnya dengan cepat telah berlalu dari rumah penginapan itu Setelah keluar dari rumah penginapan dengan cepat Han Xiong Kiai berangkat menuju ke tepi sungai kurang lebih limali Dari kota, perasaan hatinya kalut dan bingung Cinta suci dari Go Xiaobi telah mengharukan perasaan hatinya Dan rasa bencinya terhadap kaum wanita Tanpa terasa perlahan-lahan jauh lebih menipis Beberapa saat kemudian Ia telah berada di tepi sungai Dari tempat kejauhan ia lihat ada tujuh orang telah menanti Kedatangannya di tepi sungai yang berpasir Ketujuh orang itu berdandan sebagai imam semua Salah satu di antaranya bukan lain adalah Malaikat Raksasa Leng Beng Cu Tujuh pasang metu yang tajam menyambut kedatangannya Di balik cahaya yang tajam itu terpancarlah rasa benci Dendam yang amat tebal Dengan suatu gerakan yang manis Han Siung Tie melayang turun di hadapan ketujuh orang itu Dan berhenti kurang lebih dua tombak Di hadapannya seorang imam tua berambut ke perak perakan Yang berdiri di paling depan Segera buka suara dan menegur Apakah si Cu yang disebut orang sebagai Malaikat penyakitan sedikit pun tidak salah Jawab Seng Pemuda sambil mengangguk Pintu adalah Kui Go An Chu dari Partai Hong Tong Kami dengar orang berkata bahwa Si Cu adalah ahli waris dari Mo Tiong Cimo Iblis Di antara iblis Apakah berita ini benar Han Siung Tie merasa amat terperanjat Ia tak menyangka kalau berita tersebut Begitu cepat sudah tersiar dalam dunia persilatan Ketika terjadi pertarungan sengit Melawan pengawal istana Hawanan Mo Kiong Jurus serangan yang dipergunakan olehnya Berhasil diketahui asal usulnya oleh pihak lawan Dan sungguh tak nyana baru satu hari setengah Telah muncul musuh-musuh tangguh Yang mencari gara-gara dengan dirinya Ia sendiri pun tak tahu sebelum gurunya Mo Tiong Cimo mengasingkan diri Perselisihan apa saja yang pernah dilakukan olehnya Dengan orang persilatan Tapi setelah ia menerima pelajaran ilmu silat darinya Itu berarti dia pun harus bertanggung jawab Pula atas resiko yang harus dihadapi Setelah berpikir sebentar dengan suara ketus Dia segera menjawab Sedikit pun tidak salah Aku memang ahli waris dari dia Orang tua paras muka Ketujuh orang imam itu berubah hebat Rasa benci dan dendam Yang menghiasi wajah mereka pun Semakin menebal Kuigo Ancu dengan sorot mata Memancarkan cahaya kilat berseru Dengan paras serius Kalau memang begitu Pinto akan mengajukan satu pertanyaan lagi Pinto harap Siow Si Chu bersedia menjawab pertanyaanku Dengan sejujurnya Ajukanlah pertanyaanmu itu Apakah gurumu masih hidup di kolong langit Masih ada apa Sekarang ia berada Di mana harap Toti yang terangkan dahulu Maksud kedatangan kalian Tak ada gunanya Kami terangkan padamu Asal engkau bersedia Mengatakan di manakah gurumu Berdiam maka pintu tanggung Kami tak akan menyusahkan dirimu Seandainya aku tidak bersedia Menjawab apa yang hendak kau lakukan Ejek Han Siong Kye Ketus Paras muka ketujuh orang imam itu Kembali berubah hebat Di tengah perasaan benci yang teriintas Di atas wajah mereka Hawa amarah mulai berkobar Membakar hati mereka Dengan suara berat penuh kemarahan Kuigo Ancu segera menjawab Siow Si Chu Kami tak akan membiarkan Engkau bertindak sesuka hatimu Kalau engkau tidak bersedia Menjawab maka ia berarti Engkau sudah bosan hidup Di kolong langit Belum tentu kalian mampu Mengapa apakan aku Ejek Han Siong Kye sambil Mendingu sinis Malaikat raksasa Leng Beng Chu Yang berdiri di belakang imam tua itu Kontan berteriak dengan suara Yang keras bagaikan guntur Membelah bumi Belum tentu Huuh akanku suruh Engkau rasakan kelihayan kami Sambil berseru Ia segera menerjang Maju ke depan Sambil melepaskan Satu pukulan Kun Go Ancu yang berada Di sampingnya Segera menghadang Jalan pergi Rekannya itu Sambil berseru Jangan terburu napsu Kemudian kepada Han Siong Kye Ia menambahkan Siow Si Chu Aku anjurkan Kepadamu Lebih baik Jawablah dengan Sejujurnya Semua perkataan Yang kuajukan Maaf aku tak dapat Memberitahukan Kepadamu Jadi Siow Si Chu Tetap keras kepala Dan tak mau Menjawab pertanyaanku Itu apa salahnya Kalau Ta Oti yang terangkan Dahulu maksud Kedatanganmu itu Setelah ku utarakan Kelu air Apakah Siow Si Chu Dapat memberi Pertanggungan jawabnya Mungkin tiba-tiba Di atas Paras muka Kun Go In Chu Yang penuh keriputan Terlintas Rasa sedih Yang amat tebal Lujarnya Dengan penuh emosi Empat puluh tahun Berselang Gurumu telah Membinasakan Chin Siu To Jin Ketua kesembilan belas Dari partai kami Beserta Tiga puluh orang Anggota perguruan Dengan hati terperang Ahon Siong Klee Mundur Satu langkah Ke belakang Ia tak menyangka Gurunya pada Empat puluhan Tahun berselang Telah membinasakan Ketua kesembilan belas Dari partai Hong Tong Pai Beserta Tiga puluh orang Muridnya Ia tahu Peristiwa tersebut Merupakan Suatu peristiwa Besar yang luar biasa Sekali tanpa sadar Serunya Benarkah telah Terjadi peristiwa Semacam ini Pintu Tak akan sengaja Mengarang cerita Bohong untuk Mencari gara-gara Setiap umat Persilatan di Kolong Langit Mengetahui akan Kejadian ini Apakah Toti yang tahu Apa sebabnya Hingga terjadi Peristiwa berdarah Itu Daulu Suhumu gemar Membunuh manusia Ia membunuh Orang Bagaikan Membabat rumput Apa sebabnya Dia melakukan Peristiwa Yang biadab itu Mungkin hanya Dia seorang Yang tahu Jadi maksud Toti yang engkau Hendak mencari Guruku untuk Menuntut balas Atas peristiwa Berdarah itu Buli yang Siuhut Peristiwa Berdarah ini Sudah dipetieskan Selama Empat puluhan Tahun lebih Tentu saja Sekarang harus Diselesaikan Sebagaimana Mestinya Tentu saja Han Siongki Tidak akan Mengerti Apa sebabnya Gurunya Motiong Cimo Membunuh Ching Siuhut Toti Beserta Ketiga Puluh Orang Anggota Perguruan Pada masa silam Tapi pada saat ini Tentu saja Ia tak bersedia Menerangkan Dimanakah Gurunya Sebab masa hidupnya Masih tinggal Sepuluh hari Bahkan seluruh Tenaga dalam Yang dimilikinya Telah diberikan Padanya Membuat kakek itu Jadi loyo Dan sama sekali Tak bertenaga Pemuda itu Merasa dia Sebagai ahli Warisnya Sudah menjadi Kewajiban Untuk menyelesaikan Setiap persoalan Yang diwariskan Gurunya Pada dia Maka Dengan suara Lantang Ia bertanya Jadi maksud Totiang Bagaimana Caranya Hendak Menyelesaikan Persoalan ini Apakah Siow Si Cu Dapat Mengambil Keputusan Mengenai Masalah Tadi Aku akan Menyelesaikan Semua Tanggung jawab Dengan Segala Kemampuan Yang Kumiliki Ha 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 Bocah Cilik Engkau Benar-benar Tak tahu Diri Seru Kui Go Ancu Sambil Tetawa Seram Lebih Baik Katakan Saja Dimana Gurumu Berdiam Kelintu Akan Pergi Mencari Dirinya Dan Menyelesaikan Sendiri Persoalan Ini Dengan Dirinya Maaf Aku Tak Dapat Memenuhi Keinginan Mu Bocah Keparat Yang Tak Tahu Tingginya Langit Tebal Bumi Lebih Baik Tutup Bacot Anjing Mu Itu Dan Tak Usah Berlagak Sok Di Tempat Ini Bentak Malaikat Rak Rasa Leng Beng Coo Dengan Penuh Kegusaran Sambil Membentak Kerasia Maju Kedepan Telapak Tangannya Yang Lebar Bagaikan Kipas Segera Diai Un Kedepan Mencengkeram Tubuh Hon Siong Kie Serangan Ini Beukan Saja Dilancarkan Dengan Kecepatan Bagaikan Sambaran Kilat Bahkan Disertai Pula Tenaga Pukulan Yang Mahadasyat Dengan Cekatan Hon Siong Klee Berkelit Kesamping Tegurnya Dengan Suara Ketus Aku Anjurkan Lebih baik Persoalan Ini Diterangkan Dahulu Sampai Selesai Sebelum Men Kekerasan Tepkala Menyaksikan Cengkeramannya Mengenai Sasaran Yang Kosong Malaikat Raksasa Leng Beng Cu Semakin Naik Pitam Dengan Gusar Bentak Tutup Bacotan Jimu Toya Akan Beri Pelajaran Lebih Dahulu Kepadamu Sebelum Pembicaraan Diteruskan Sepasang Telapak Dilancarkan Berbareng Segulung Hembusan Angin Puyuh Segera Menggulung Kemuka Bagaikan Amukan Ombak Yang Menghajar Kepian Pantai Kedasyatannya Benar-benar Sesuai Dengan Julukannya Sebagai Malaikat Raksasa Diam-diam Han Siong Klet Terkesiap Juga Menghadapi Serangan Dasyat Itu Buru-buru Dia Ayun Telapak Kanannya Dan Melancarkan Satu Pukulan Dengan Tenaga Sebesar Tujuh Bajian Belam Di Malaikat Raksasa Mundur Delapan Langkah Kebelakang Dengan Sempoyongan Paras Muka Semua Imam Yang Berdiri Di Tepi Gelanggang Sama-sama Berubah Hebat Rasa Bergidik Timbul Dalam Hati Mereka Semua Mereka Tak Menyangka Kalau Sebuah Pukulan Lawan Yang Dilakukan Dengan Tangan Sebelah Berhasil Memukul Mundur Leng Beng Cuh Yang Tersohor Akan Kekuatan Alamnya Itu Suara Dalam Sio Sicu Tenaga Dalam Yang Engkau Miliki Benar-benar Luar Biasa Sekali Tapi Peristiwa Berdarah Ini Sudah Sepantasnya Kalau Diselesaikan Sendiri Oleh Gurumu Sementara Itu Hons Siong Klet Telah Mengambil Keputusan Dalam Hatinya Untuk Menangani Persoalan Itu Dengan Suara Dingin Menyeramkan Ia Segera Menjawab Maaf Sudah Kukatakan Tadi Bahwa Persoalan Ini Tak Bisa Kupenuhi Air Muka Kui Go Ancu Berubah Hebat Perlahan-lahan Ia Mundur Tiga Langkah Ke Belakang Sekali Lagi Malaikat Raksasa Leng Beng Coo Membentak Keras Kemudian Bagaikan Banteng Terluka Menerjang Kedepan Hans Siong Klet Berdiri Tegak Bagaikan Sebuah Bukit Karang Sepasang Telapak Berputar Satu Lingkaran Dengan Suatu Gerakan Yang Sangat Aneh Kemudian Melepaskan Satu Pukulan Mendorong Balik Tubuh Malaikat Raksasa Inilah Gerakan Bertahan Yang Tercantum Dalam Ilmu Pukulan Momo Cian Hoat Kesaktiannya Luar Biasa Dengan Perubahan Yang Sukar Diikuti Dengan Kata-kata Meskipun Hanya Suatu Gerakan Yang Sangat Gampang Namun Tubuh Lawan Seketika Terpental Ke Belakang Dalam Hati Kecilnya Kendatik Pun Leng Beng Coo Merasa Amat Terperanjat Namun Ia Tak Sudi Menelan Kekalahan Tersebut Dengan Begitu Saja Setelah Mundur Ia Maju Kembali Kedepan Telapaknya Yang Besar Bagaikan Raksasa Dengan Menciptakan Bayangan Telapak Bagaikan Bukit Segera Melepaskan Pukulan Balasan Kedasyatannya Sukar Dilukiskan Dengan Kata-kata Han Siong Pie Memutar Telapaknya Dengan Kencang Badannya Tetap Tegak Bagaikan Bukit Taisan Kendatik Pun Leng Beng Coo Telah Melepaskan Serangkaian Pukulan Yang Mematikan Namun Tetap Gagal Untuk Menembusi Pertahanan Lawan Ini Mengakibatkan Ia Jadi Penasaran Dan Mementak Keras Tiada Hentinya Lima Orang Imam Yang Berdiri Di Belakang Kui Go Ancu Rupanya Sudah Kehabisan Sabar Sambil Mementak Mereka Segera Terjunkan Diri Pula Kedalam Delanggang Pertarungan Dalam Sekejap Metoh Hawap Pukulan Menderu Deru Bayangan Telapak Berkelebat Memenuhi Angkasa Bagaikan Bukit Enam Sosok Bayangan Manusia Saling Melepaskan Pukulan Berantai Secara Kalap Dan Menggila Mereka Berusaha Merobohkan Musuhnya Secepat Mungkin Dengan Jurus Pertahanan Yang Tercantum Dalam Angin Pukulan Memo Chiang Hoat Kendatipun Keempat Orang Imam Tersebut Berusaha Melontarkan Jurus Serangannya Dari sudut Yang Manapun Usaha Mereka Selalu Mengalami Kegagalan Total Kadangkala Mereka Berhasil Menemukan Titik Kelemahan Yang Dalam Pikiran Mereka Pasti Akan Menghasilkan Suatu Pukulan Yang Mantap Tetapi Setelah Pukulan Dilontarkan Ternyata Dengan Suatu Gerakan Yang Sangat Tenteng Dan Seperti Tak Disengaja Pukulan Tersebut Tertangkis Kembali Hal Ini Membuat Ketujuh Orang Jagol Lihai Dari Partai Hong Tong Jadi Kebuakan Setengah Mati Suatu Ketika Hans Yung Kiyai Berseru Lantang Totiang Ketahuilah Bahwa Kesabaran Orang Ada Batas Batasnya Apakah Engkau Hendak Paksa Aku Baratnya Hujan Badai Mereka Hamburkan Semua Pukulan Yang Rasanya Dapat Mendatangkan Hasil Untuk Meneter Dan Mendesak Lawan Diam Diam Kiyu Go Ancu Mengerutkan Dahinya Ia Telah Menyadari Bahwa Ilmu Silat Yang Dimiliki Ahli Waris Dari Mot Yang Cimo Ini Sudah Berhasil Mencapai Kesempurnaan Bagaikan Gurunya Jika Pertarungan Itu Dilanjutkan Maka Akhirnya Pihak Merekalah Yang Akan Mengalami Kerugian Besar Karena Itu Setelah Termenung Sebentar Dia Segera Berseru Kalian Semua Segera Mundur Keringat Sebesar Kacang Kedelai Telah Mengucur Keluar Membasai Seluruh Tubuh Tujuh Orang Imam Itu Napas Mereka Tersengkal Sengkal Bagaikan Kebau Mendengar Perintah Itu Dengan Cepat Mereka Tarik Kembali Serangannya Dan Mengundurkan Diri Kebelakang Dengan Paras Muka Amat Serius Kui Go An Cum Maju Beberapa Langkah Kedepan Ujarnya Sio Sicu Apakah Engkau Tetap Keras Kepala Dan Tidak Bersedia Mengatakan Tempat Tinggal Gurung Sudah Beberapa Kali Toh Kuterangkan Permintaan Kalian Itu Tak Mungkin Bisa Kupenuhi Kalau Memang Begitu Terpaksa Pinco Harus Berbuat Kasar Angin Pukulan Yang Tajam Bagaikan Gunting Segera Menghantam Tubuh Han Siong Kui Kui An Cui Adalah Pemimpin Dari Kong Tong Seng Tiang Lo Tenaga Dalam Yang Dimilikinya Amat Sempurna Bisa Dapat Dibayangkan Kedasyatannya Serangan Yang Dilancarkan Oleh Ini Han Siong Kui Cendiri Diam Diam Merasa Kagum Juga Melihat Sikap Imam Tua Yang Tetap Menjaga Kesopanan Kendatipun Ia telah Berhadapan Muka Dengan Ahli Waris Musuh Besarnya Pemuda Itu Tak Mau Melukai Orang Sebelum Mengetahui Jelas Duduk Perkara Yang Sebenarnya Ketika Menyaksikan Datangnya Guntingan Angin Pukulan Yang Tajam Dengan Cekatan Tubuhnya Berkelebat Delapan Langkah Kesamping Guna Meloloskan Diri Serunya Dengan Suara Dalam Tau Tiang Apakah Engkau Bersedia Mendengarkan Penjelasanku Katakanlah Ujar Kui Go Ancu Sambil Menarik Kembali Serangannya Aku Sama Sekali Tidak Mengerti Dengan Duduk Persoalan Yang Mendasari Terjadinya Peristua Berdarah Itu Sementara Tau Tiang Sendiri Pun Tidak Bersedia Menerangkan Hal Ini Membuat Urusannya Jadi Makin Tabur Dan Membingungkan Hati Malaikat Raksasa Leng Beng Chu Yang Berada Di Samping Segera Menyela Dengan Gusar Motiong Cimar Membunuh Manusia Bagaikan Membabat Rumput Masih Ada Perkataan Apalagi Yang Harus Diucapkan Dengan Sorot Met Berkilat Han Siong Kie Segera Berpaling Ke Arah Leng Beng Chu Katanya Jadi Menurut Maksudmu Apa Yang Harus Dilakukan Leng Beng Merasa Amat Terperanjat Ia Ngeri Sekali Melihat Sorot Met Lawan Yang Begitu Tajam Bulu Keduknya Tanpa Terasa Pada Bangun Berdiri Kui Go An Chu Segera Maju Kedepan Dan Balik Bertanya Lalu Apapula Maksud Si Apa Yang Hendak Kau Lakukan Untuk Menyelesaikan Persoalan Ini Dewasa Ini Aku Masih Ada Urusan Penting Yang Harus Diselesaikan Lebih Dahulu Aku Tak Ada Kesempatan Untuk Menemani Kalian Ini Setiap Saat Kunantikan Petunjuk Dari Kalian Dalam Dunia Persilatan Kera Bagaimana Kalau Tao Tiang Yang Menentukan Waktu Dan Tempat Untuk Menyelesaikan Persoalan Ini Sebelum Kui Go An Chu Sempat Menjawab Leng Beng Chu Berseru Lebih Dahulu HMM Engkau Anggap Bisa Lolos Dari Sini Dengan Alasan Begitu Gampang Hon Siong Tie Mengejek Sinis Kalau Aku Mau Pergi Siapa Yang Mampu Menghalangi Kepergian Kucobalah Untuk Kabur Dari Sini Hans Siong Tie Tak Lagi Menunda Waktu Terlalu Lama Lagi Karena Dia Harus Segera Melaksanakan Perintah Gurunya Untuk Adu Kekuatan Dengan Pemilik Benteng Maut Selain Itu Sebelum Duduk Perkara Dibikin Jelas Ya Tak Tindakan Apa Yang Harus Dilakukan Olehnya Maka Ujarnya Kemudian Dengan Dingin Perkataanku Sudah Kuutarakan Cukup Jelas Setiap Saat Ku Nantikan Petunjuk Dari Kalian Maaf Tubuhnya Meluncur Kedepan Dengan Gerakan Tubuh Cahaya Kilat Lintasan Bayangan Di Dalam Sekejap Met Tubuhnya Sudah Berada Sejauh Sepuluh Tombak Dari Tempat Semula Kemudian Dalam Beberapa Anjotan Tubuhnya Telah Lenyap Di Ujung Jalan Tujuh Orang Jago Lihai Dari Partai Hong Tong Itu Hanya Bisa Berdiri Saling Berpandangan Mereka Tau Bahwa Gerakan Tubuh Pemuda Itu Terlalu Cepat Sehingga Tak Mungkin Bagi Mereka Untuk Menyusul Nya Dalam Pada Itu Hon Siong Kiai Sambil Melakukan Perjalanan Cepat Otaknya Berputar Terus Tiada Hentinya Ia Berusaha Menemukan Alasan Yang Kuat Untuk Menerangkan Apa Sebabnya Partai Hong Tong Beserta Ketiga Puluh Orang Muridnya Dibunuh Habis Oleh Gurunya Di Masa Silam Ditinjau Dari Pembicaraan Tersebut Sedikit Banyak Pemuda Itu Dapat Merasa Bahwa Gurunya Gemar Sekali Membunuh Manusia Atau Dengan Perkataan Lain Musuh Besarnya Tersebar Luas Di Seluruh Kolong Langit Sekarang Asal Lusulnya Telah Diketahui Orang Berarti Pula Setiap Langkahnya Kemungkinan Besar Mengundang Banyak Kesulitan Bagi Dirinya Tiga Hari Kemudian Tat Kalafajar Baru Menyingsing Ia Telah Berada Kurang Lebih Seratus Li Dari Benteng Maut Di Tepi Pantai Di Balik Pepohonan Bambu Berdirilah Sebuah Bangunan Mungil Tanpa Terasa Han Siong Tie Menghentikan Langkahnya Disitulah Letak Pesang Gerahan Teng Tusi 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 Ia Tak Melupakan Tempat Itu Sebab Ketika Tubuhnya Dihajar Oleh Pemilik Benteng Maut Hingga Tercebur Kedalam Sungai Di Tempat Itulah Jiwanya Tertolong Dengan Sedih Pemuda Itu Memandang Pesang Gerahan Tusi 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 Tiba-tiba Jeritan Ngeri Berkumandang Datang Dari aura pesang Gerahan Tentu Sio Cu Diikuti Jelatan Api Membubung Tinggi Ke Angkasa Bab 24 Halsyong Kiai Berhenti Sebentar Kemudian Dengan Satu Loncatan Lebar Ia Meluncur Ke Arah Pesang Gerahan Tentu Sio Cu Di Bawah Jelatan Api Terlihatlah Beberapa Bayangan Manusia Berkelebat Lewat Dari Dalam Pesang Gerahan Menuju Keluar Halsyong Kiai segera meluncur ke muka sambil mementak keras, semuanya berhenti beberapa sosok bayangan manusia itu segera menghentikan gerakan tubuh mereka, orang yang berjalan di paling depan adalah seorang pria setengah bayi yang berwajah bersih di belakangnya mengikuti delapan orang pria baju hitam. Tatkala kesembilan orang itu menyaksikan orang yang menghadang jalan pergi mereka adalah seorang pemuda berwajah penyakitan, suara tertawa dingin berkumandang tiada hentinya. Pria setengah bayi itu dengan ada yang sinis segera menegur, ke para cilik, apa maksudmu menghadang jalan perginya kami? Sambil menuding ke arah pesanggerahan Teng Tu Siao Chu yang sedang dimakan api Han Xiong Kie menegur, apakah kalian yang membunuh orang dan melepaskan api untuk membakar pesanggerahan tersebut sedikit pun tidak salah engkau mau apa napsu membunuh terlintas di atas wajah Han Xiong Kie, katanya kembali. Aku ingin tahu apa alasannya sehingga kalian melakukan pembunuhan dan pembakaran rumah itu setelah tertawa seram tiada hentinya pria setengah bayi itu menjawab dengan ada menghina, bocah keparat, rupanya engkau sengaja mencari gara-gara dengan kami, tahukah engkau siapakah to ayamu sebutkan siapa namamu? He eh, he eh, he eh, keparat aku hendak menerangkan lebih dahulu setelah to ayah menyebutkan namanya itu berarti saat kematian bagimu sudah tiba, kami berasal dari perkumpulan Tian Cekau apa perkumpulan Tian Cekau sedikit pun tidak salah, engkau takut Han Xiong Kie terbayang kembali pemandangan sewaktu ia hampir menemui ajalnya di tangan orang perkumpulan Tian Cekau. Napsu membunuh yang amat tebal segera berkelebat di atas wajahnya, dengan suara menyeramkan ia berkata, engkau tak usah menyebutkan namamu lagi, sebab dengan dasar kaki tangan perkumpulan Tian Cekau sudah lebih dari cukup bagiku untuk melimpahkan sesuatu kepada kalian melimpahkan apa? Kematian ha ah, ha ah ha, keparat cilik, benar engkau pentang bacot bicara yang bukan-bukan, ketahuilah justru karena ucapanmu yang tidak keruan, kematian akan tiba lebih cepat atas dirimu perlahan-lahan Han Xiong Kie maju tiga langkah ke depan, sepatah demi sepatah ujarnya dengan dingin, membunuh orang membakar rumah, tujuannya untuk membabat rumput seakar-akarnya, sayang orang yang kalian cari tak berada di sini, Bukankah begitu paras muka pria berusia pertengahan itu berubah sangat hebat? Keparat cilik, apa hubunganmu dengan budak sialan dari perkumpulan pet gipang tersebut tegurnya? HMM tentang soal ini lebih baik engkau tak usah tahu delapan orang pria baju hitam itu mendengus dingin, salah satu delantaranya dengan gusar berkata, Hiang Cu, lebih baik kita musnahkan saja bangoat ini, buat apa kita banyak bicara lagi, dengan sorot metu yang tajam bagaikan sambaran kilat Han Xiong Kie menyapu sekejap ke arah pria baju hitam itu, membuat pria tersebut jadi bergidik dan bulu romanya pada bangun berdiri, sebelum ucapannya diutarakan hingga selesai, ia telah menelan kembali katanya. Pria setengah baya yang dipanggil sebagai Hiang Cu itu mendengus dingin, nafsu membunuh yang amat tebal menyelimuti seluruh wajahnya, dengan nada seram ia berseru. Bajingan cilik, dengarkanlah baik-baik, to ayamu adalah Hiang Cu bagian urusan luar dari perkumpulan Tian Cekau yang disebut Lao Seng dengan begitu setelah mampu Seng Kau tak. Akan jadi setan kebingungan Han Xiong Kie mendesis penuh penghinaan, huuh bagus sekali lo Seng engkau pun harus ingat baik-baik namaku orang menyebut diriku sebagai malaikat penyakitan apa malaikat penyakitan. Sedikit pun tidak salah tiba-tiba dari balik hutan bambu tidak jauh dari gelanggang berkumandang datang suara seruan yang amat merdu. Lao Hiang Cu, kalian cepat mengundurkan diri dari situ dia, dia adalah, sembilan orang jago lihai dari perkumpulan Tian Cekau itu nampak terperangah dan tak tahu apa yang mesti dilakukan. Han Xiong Kie melirik sekejap ke arah hutan bambu itu, kemudian sambil berpaling ke arah lo Seng ujarnya. Lao Hiang Cu, aku melihat kamu bersemilan lebih baik bereskan nyawa kalian sendiri daripada aku mesti repot. Lao Hiang Cu, suara merdu tadi kembali berkumandang datang, dia adalah ahli waris dari Motiong Cimo Iblis. Di antara iblis begitu mendengar akan sebutan Motiong Cimo paras muka sembilan orang yang ada dalam gelanggang berubah hebat, keringat dingin mengucur keluar membasahi seluruh badan, mereka tak menyangka kalau pemuda ingusan yang menyebut diri bernama malaikat penyakitan itu ternyata bukan lain adalah ahli waris dari Motiong Cimo, seorang tokoh sakti yang angkat nama bersama-sama pemilik benteng maut. Bersama dengan berakhirnya suara peringatan tadi tampaklah sesosok bayangan tubuh manusia yang berbadan ramping melarikan diri dari balik hutam bambu. Sembilan orang jago lihai dari perkumpulan Tian Cekau itu saling bertukar pandangan sekejap sebelum sempat kabur, Hal Siongki mendengus dingin dan berseru, Lao Seng engkau saja yang musti mampus lebih dahulu telapak tangan terayun, segulung desiran angin tajam laksana kilat meluncur ke depan. Jeritan ngeri yang menyayatkan hati berkumandang memecahkan kesunyian, sebelum ingatan kedua sempat berkelebat lewat dalam menak Lao Seng, dadanya sudah berlubang dan selembar jiwanya melayang tinggalkan raga kasarnya. Delapan orang pria baju kitam lainnya jadi ketakutan setengah mati, mereka rasakan sukma serasa melayang tinggalkan raganya, tanpa banyak bicara orang-orang itu putar badan dan kabur terbirik-birik. Napsu membunuh telah membakar hati Hal Siongki, tentu saja ia tak akan membiarkan musuh-musuhnya melarikan diri dengan begitu saja, badannya meluncur ke depan dan laksana kilat berputar membentuk setengah lingkaran busur. Delapan orang pria baju hitam itu merasakan pandangan matanya jadi kabur dan tahu-tahu segulung deruan angin pukulan yang mahadasyat menghantam datang, memaksa tubuh mereka tergulung kembali ke tempat semula. Disinilah mayat-mayat kalian akan dikuburkan serentetan suara teguran yang dingin bagaikan es bergema di angkasa. Meyusul ucapan tersebut, gulungan angin puyuh yang mahadasyat bagaikan amruknya sebuah bukit segera menindih tubuh ke delapan orang pria baju hitam itu. Jeritan-jeritan ngeri yang mendirikan bulu Roma bergema saling susul-menyusul, darah segar berhamburan membasai seluruh lantai, delapan sosok mayat roboh bergelimpangan di atas tanah. Hal Siongkie menghembuskan napas lega, sorot metunya dialihkan ke arah pesanggerahan Tengtu Siawcu, meskipun api telah padam namun bangunan tersebut sudah tinggal puing yang berserakan, ia segera menghela napas panjang dan berpikir, kecepatan gerak tubuh Gau Siawbi jauh ketinggalan jika dibandingkan dengan kecepatan geraku, mungkin ia masih belum kembali ke sini, setelah berdiri termangu beberapa saat. Akhirnya dia gantung ke sembilan sosok mayat itu di atas bambu, kemudian dengan darah ia menulis beberapa huruf di atas sebuah batu besar, tulisan itu berbunyi demikian, membunuh orang melepaskan api adalah perbuatan dosa yang tak dapat diampuni, kaki tangan Tian C.E. kau sampai habis. Tertanda, malaikat penyakitan tujuannya meninggalkan tulisan itu adalah berharap andai kata Gau Siawbi telah kembali ke situ, maka ia dapat membaca peringatan yang ditinggalkan kepadanya itu sehingga kewaspadaannya dipertingkatkan dan tidak sampai terjatuh ke tangan orang-orang perkumpulan Tian C.E. kau. Sejak Gau Siawbi gagal membalas dendam di wilayah Lian Huan Tau dan nyaris dibunuh kalau bukan tertolong oleh orang yang ada maksud tentu saja orang-orang dari perkumpulan Tian C.E. kau tak akan melepaskan dirinya dengan begitu saja. Han Xiong Kie menyapu sekejap seluruh gelanggang, sebelum ia tinggalkan tempat itu, mendadak anak muda itu menemukan sesosok bayangan manusia muncul pada jarak kurang lebih gelapan di padi belakang tubuhnya, ia sangat terperanjat dan secepat kilat ia putar tubuh ke arah belakang. Kurang lebih satu tombak di hadapannya berdirilah seorang sastrawan berusia setengah baya yang mengenakan jubah berwarna abu-abu. Orang itu bisa mendekati tubuhnya hingga jarak satu tombak tanpa diketahui jejaknya, dari sini bisa diketahui betapa dasyat dan sempurnanya tenaga dalam yang dimiliki orang itu. Siapakah engkau tegur Han Xiong Kie dengan perasaan hati amat terperanjat? Bukannya menjawab, sastrawan berusia setengah baya itu malahan balik bertanya, apakah engkau adalah malaikat penyakitan yang belum lama munculkan diri di dalam dunia persilatan sedikit pun tak salah benarkah engkau ahli waris dari Motiong Cimo Iblis di antara Iblis Saudara ada urusan apa menanyakan soal ini sejak kapan Motiong Cimo menerima engkau sebagai ahli warisnya? Apakah engkau tak merasa bahwa pertanyaan yang kau ajukan itu keterlaluan? Guru Harimau murid pasti Harimau, watak keras kepalamu tak jauh berbeda dengan watak gurumu, apakah ia berada dalam keadaan baik-baik? Han Xiong Kie tak segera menjawab, diam-diam pikirnya di dalam hati. Guruku sudah 40 tahun lamanya mengasingkan diri di dalam gua bawah tanah dan tersohor pada 50 tahun berselang, sedangkan engkasi pelajar Rudin paling-paling baru berusia 40 tahunan, huuh, buat apa pura-pura berlagak kenal sungguh suatu lelucon yang menggelikan sekali, dengan suara dingin ia segera bertanya, apakah engkau kenal dengan guruku? Ha'ah, ha'ah, ha'ah sedikit banyak kami masih mempunyai sedikit hubungan sahut sastrawin setengah baya. Itu sambil tertawa terbahak-bahak. Tolong tanya tahun ini engkau telah berusia berapa tahun? Oh 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 tentang soal itu lebih baik tak usah kau tanyakan, gurumu akan memberitahukan sendiri kepada muhan Xiong Kie segera tertawa dingin. Saudara, apakah engkau masih ada perkataan lain? Ang hendak diutarakan keluar maaf aku tak punya waktu senggang-waktu senggang. Ha'ah, 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 bocah, engkau dapat bercakap-cakap dengan aku, itu berarti bahwa engkau punya rejeki yang amat besar. Siapakah sebenarnya dirimu? Engkau tak akan tahu siapakah diriku sebab pengalamanmu masih terlalu cetek. Sampai dimanakah kesempurnaanmu mempelajari ilmu telapakmu? Mo Chiang Hoat, diam-diam Hong Xiong Kie merasa keheranan, mungkinkah sastrawan setengah bayak itu punya hubungan dengan gurunya di masa lampau? Tapi hal ini rasanya tak mungkin bisa terjadi, kalau ditingjau dari wajahnya maka paling tinggi ia berumur 40 tahunan. Sewaktu gurunya mengasingkan diri mungkin ia baru dilahirkan di kolong langit, jangan-jangan orang ini sedang mempermainkan dirinya dengan nada gusar bercampur mendengkol si anak muda itu berseru kembali. Sebenarnya apakah tujuanmu yang sebenarnya jawab dulu pertanyaan-pertanyaan yang kuajukan dengan sejujurnya? Jika aku menolak untuk memberi jawaban, engkau mau apa? Gurumu sendiri tidak akan berani bicara selancang dan sekasar itu, berani benar engkau bersikap kurang ajar kepada ku hawa amarah berkobar dalam benak Han Xiong Kie dengan suara ketusia berseru kembali, Oh oh oh, jadi engkau memang ada maksud untuk menghina dan mempermainkan guruku tak dapat dikatakan menghina kalau begitu selama tinggal pemuda itu enjotkan badannya dan melayang sejauh 10 tombak dari tempat semula, mendadak pandangan matanya jadi kabur dan sastrawan berusia pertengahan itu sudah berdiri kurang lebih satu tombak di hadapan mukanya. Han Xiong Kie jadi terkejut bercampur terkesiap ia mulai menyadari bahwa ilmu silat yang dimiliki pihak lawan jauh lebih tinggi dari kepandaian sendiri. Kendati pun begitu, sebagai seorang pemuda yang berata angkuh dan tinggi hati, sekalipun hati merasa kaget akan tetapi di luaran ia tetap bersikap angkuh. HMM Saudara, sebenarnya apa maksudmu tegurnya sambil mendengus dingin? Aku ingin berbicara tentang sesuatu dengan dirimu maaf, aku tak punya waktu senggang sekalipun engkau tak punya waktu senggang, pembicaraan tetap harus dilangsungkan, jika aku tidak mengijankan engkau pergi maka sekalipun engkau bisa terbang juga tak akan dapat lolos dari sini. Hawa amarah berkoba makin memuncak dalam benak Han Xiong Kie, bentaknya keras-keras. Aku tak sudi mendengarkan peringatanmu, sekali lagi dia anjutkan badan dan meluncur ke depan. Tapi baru saja tubuhnya mencapai setengah jalan, seakan tubuhnya menumbuk di atas sebuah dinding baja, yang tak berwujud, badannya terpental kembali ke atas tanah. Aku toh sudah bilang bahwa engkau tak nanti bisa lolos dari sini, bagaimana ejek sastrawan setengah baya itu. Han Xiong Kie merasa makin terperanjat, kobaran api amarah yang berkecamuk dalam benaknya sukar dikendalikan lagi, sepasang telapaknya diayun ke depan dan secara beruntun dia lepaskan sembilan jurus pukulan berantai. Setiap jurus serangan yang dipergunakan adalah jurus-jurus pukulan aneh yang mahasakti dan mahadasyat, mungkin di kolong langit dewasa ini jarang ada orang yang mampu menghadapi serangan berantai itu. Si sastrawan setengah baya itu silangkan telapaknya dan dengan suatu gerakan yang sangat tenteng dia punahkan ke sembilan jurus pukulan berantai yang mahadasyat itu dengan nada tercengang serunya, Hei bocah, jurus serangan yang kau gunakan bukan saja mirip dengan ilmu pukulan Momo Chiang Hoat bahkan lebih mirip dengan langkah kura-kura dari Lengku Siang Jin. Han Xiong Kie tersentak kaget dan mundur tiga langkah ke belakang dengan hati terkesiap. Seratus tahun berselang Lengku Siang Jin telah mati di tengah hutan belantara bahkan jenazahnya dialah yang menguburkan ke tanah, dari mana sastrawan setengah baya itu bisa mengenali semua gerakan pukulan ia dengan begitu jelas? Akan kucoba lagi, apakah dia benar-benar lihai atau tidak? Pikir pemuda itu dalam hati. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun telapaknya berputar melancarkan kembali serangan-serangan dasyat. Dengan gerakan yang cepat bagaikan sukma gentayangan sastrawan setengah baya itu menyingkir ke samping kemudian katanya, Hei bocah sungguh tak nyana engkau telah mewarisi segenap kepandaian silat yang dia miliki, jurus Mohwe El Yau Chuan atau api setan membakar ladang yang kau gunakan saat ini sedikit pun tak ada bedanya dengan jurus serangan yang dilakukan oleh Mo Tiong Cimo sendiri di masa lampau tapi secara bagaimana pula engkau bisa memperoleh warisan ilmu silat dari lengku Sang Jin Hong Xiong Kiai benar-benar merasa amat terperanjat, ia tak dapat menduga asal-usul dari sastrawan setengah baya yang berada di hadapannya, untuk beberapa saat ia cuma bisa berdiri dengan matel, terbelalak dan mulut membungkam. Lama sekali ia baru berkata, Bolehkah aku mengetahui namamu? Sudah puluhan tahun lamanya aku tak pernah menggunakan namaku lagi, baiklah ku beritahukan kepadamu, aku bernama Putlo Sian Seng, Chuanawet Muda, Chuanawet Muda tidak salah, apakah gurumu tidak pernah mengungkap soal ini? diam-diam Han Xiong Kiai mengulangi kembali nama Putli Sian Seng itu sampai beberapa kali, berapa puluh tahun tak pernah menggunakan namanya lagi, bukankah itu berarti bahwa ia sudah berusia amat lanjut namun memiliki wajah yang awet muda? Oh, jadi aku harus panggil Lo Chiampo Cepadamu serunya tanpa terasa. HHMM panggilan itu boleh juga, bolehkah aku tahu tahun ini Lo Chiampo E berusia berapa aku? Oh, 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 seratus lima tahun? Berapa seratus lima tahun sedikit pun tidak salah.